Kitab Pusaka Jilid 30 Mendengar berita kematian dari Sumatian Yeu, dua bersaudara Tian dan Wan Pe'lan merasa bagaikan disambar guntur di siang hari bolong, terutama Wan Pe'lan, saking sedihnya dia sampai jatuh pingsan seketika. Dengan susah payah semua orang baru berhasil menyadarkan kembali Wan Pe'lan, setelah sadar gadis itu. Bersikeras hendak pergi ke Guajib Yang Sui Tong untuk melihat keadaan, katanya, biarpun orangnya sudah mati, dia ingin melihat jenazahnya. Walaupun dua bersaudara Tian dan Xin Sian Yang Su telah berusaha untuk membujuknya dengan berbagai kera, namun tak mampu mengubah jalan pemikirannya, pada saat itulah Wusan Xiang Gi Siu, dua manusia bodoh dari bukit Wu, muncul secara tiba-tiba di hadapan mereka. Bertemu dengan sepasang manusia bodoh itu, Shin Sian Siang Su merasa amat lega, dia tahu kedua manusia aneh tersebut tentu dapat membujuk Wan Pek Wan. Siapa tahu Toa Gi Siu Hong Sian segera berseru begitu bertemu dengan Wan Pek Wan. Bocah perempuan, bukankah kau ingin pergi ke Guajit Yang Sui Tong untuk mencari mayat? Kebetulan sekali, kami dua orang tua bangka pun ingin berpesiar pula ke situ. Kita sejalan, sepanjang perjalanan tentu tak akan khawatir kesepian. Lo Chi Ampue memang baik sekali, Xiaoli merasa amat bergembira dapat menempuh perjalanan bersama kalian seru Bi Hong Sian Juwan Palang cepat-cepat. Toa Gi Siu Hong Sian segera tertawa terkekeh-kekeh, hee, hee, ayolah berangkat, kalau sampai terlambat. Tulang belulang pun sukar untuk dilihat lagi. Selesai berkata dia segera berangkat duluan, tanpa berpikir panjang, Wan Pek Wan segera mengikutinya di belakang. Siapa tahu baru saja berjalan beberapa langkah, mendadak Tai Gi Siu Hong Sian menghentikan langkahnya sambil berseru lagi. Aha, ogah. Untuk ke situ kita mesti menempuh perjalanan jauh, paling tidak mesti ada tandu untuk menggantikan kaki sendiri. Dia membalikan badan lalu berjalan kembali ke tempat semula. Untuk sesaat Bi Hong Sian Ju dibuat bingung dan pusing tujuh keliling, dia hanya bisa berdiri bodoh di tempat sambil mengawasi Tai Gi Siu dengan termangu. Mendadak si Gi Siu Hong Bong berteriak. Hei, aneh benar, aku seperti mengendus bau manusia-bau manusia, perkataan yang tiada ujung pangkalnya ini. Segera membuat semua orang tertegun dan serentak meroleh ke arah Ji Gi Siu. Tai Gi Siu Hong Sian nampak menggut-manggut, kemudian bergumam seorang diri. Ya, betul seperti bau badan si bocah itu, jangan-jangan dia sudah dipanggang orang sampai hangus. Aha, tidak betul kata Ji Gi Siu Hong Sian menggelengkan kepalanya berulang kali, Tampaknya bau ini berasal dari arah lembah si Hun Kok di Bukit Ki Chi Oksan, heran, bukankah bocah itu sudah mampus di Guajit Yang Sui Tong? Kenapa bisa muncul lagi di Bukit Ki Chi Oksan untuk menghantar kematian? Tanya jawab yang dilakukan kedua orang itu bagaikan gumaman terhadap diri sendiri membuat para pendengar jadi bingung dan merasa tidak habis mengerti. Dua bersaudara Tian Yang menyaksikan kejadian tersebut, segera salah menduga kalau Siang Gi Siu dari Bukit Uusan ini sedang kumat sakit ingatannya terutama Tia Yang, hampir saja dia tertawa cekikikan saking gelinya. Sedangkan Sin Sian Siung Su Yang mendengar perkataan itu, buru-buru bertanya. Sungguhkah perkataan dari kalian berdua itu? Tai Gi Siu Hong Sian miringkan kepalanya sambil memasang telinga, sejenak kemudian teriaknya secara tiba-tiba. Aduh celaka, bocah itu terancam bahaya. Ayo jalan, kita sambut dari belakang sambung Ji Gi Siu Hong Bong cepat-cepat. Tanpa memperdulikan keempat orang yang masih hadir di arena lagi, kedua orang itu segera menggerakkan tubuhnya dan seperti sambaran cahaya, tau-tau saja sudah meluncur ke muka, kemudian dalam beberapa kali lompatan saja. Bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan semua orang. Sin Sian Siung Su Yang menyaksikan kesemuanya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berkata. Yee Ae, manusia aneh dengan watak yang aneh, 40 tahun berselang sudah begini, sekarang edannya makin bertambah hebatnya. Yee Ucian Pua, apakah kedua orang itu yang dikenal sebagai sepasang manusia bodoh dari bukit Ubu tiba-tiba Fimpit Su Seng Tia Chuan bertanya dengan keheranan. Ya benar, bukankah ucapan mereka berdua rada sinting dan tak genah? Toan In Sian Chutia yang segera mendengus. HMM, aku lihat mereka berdua benar-benar sudah sinting dan edan semua. Bila kau berkata begini, maka ucapanmu itu keliru besar ucap Sin Sian Siung Su sambil menggeleng, orang kuno bilang, mereka yang amat cerdik justru mirip orang bodoh, tanpa mereka dari mana kita bisa tahu kalau Tian Yee U masih hidup sehat di dunia ini? Apa? Engkoh Yee U belum mati? Kejut dan gembira menyebabkan Bihang Sian Chuan Pek Lan berteriak keras sehabis mendengar perkataan itu, namun setelah ucapan meluncur keluar, dia baru sadari kalau sudah hilaf, merah dadu wajahnya, cepat-cepat dia menunduk rendah-rendah. Sin Sian Siang Su manggut-manggut, katanya lagi. Bila Wu San Siang Gi tidak berbohong, kemungkinan besar sumatian Yee U sedang terkurung di Bukit Ki Chiok San saat ini, kita tak boleh membuang waktu lagi, mari kita berangkat ke situ untuk melihat-lihat keadaan. Aneh tipis Suseng Tian Chuan berseru pula, aku dengar Ki Chiok San berada dalam pengawasan dan kekuasaan dua bersaudara penjual obat, bagaimana mungkin sumatian Yee U dapat terkurung di situ? Sekarang, kita tak usah menggubris dulu soal-soal semacam itu, ayuh berangkat tukas Sin Sian Siang Su cepat. Seusai berkata dia segera berangkat dulu menuju ke Bukit Ki Chiok San dengan kecepatan tinggi. Itulah sebabnya pula, begitu Sin Sian Siang Su bertemu dengan Xiao Ye Aukau, dia langsung menanyakan soal sumatian Yee U. Xiao Ye Aukai segera memperlihatkan sekulung senyuman yang amat misterius, lalu sahutnya. Dia sudah kabur. Biarpun hanya jawaban yang singkat namun bagi pendengaran Bihang Sian Juan Palan, padahak kekatnya hal ini merupakan obat penenang yang sangat mujarab. Bukankah dengan ucapan tersebut berarti pula kalau sumatian Yee U belum tewas di gua air Jit Yang Su Hitong? Agaknya Sin Sian Siang Su mempunyai jalan pemikiran yang sama, semua kemurungan dan kekhawatiran yang selama ini mencekam perasaannya, seketika hilang lenyap tak berbekas. Terdengar Xiao Ye Aukai berkata lebih jauh. Mari kita mencarinya secepat mungkin, andai kata sampai tersusul oleh manusia iblis penghisap darah mungkin akan lebih banyak bahayanya daripada keberuntungan. Secara ringkas dia lantas menceritakan apa barusan yang terjadi kepada semua orang. Mengetahui kalau sumatian Yee U berhasil lolos dari ancaman bahaya, tapi sekarang sedang dikejar-kejar gembong iblis nomor satu di dunia, Bihong Sian Juan Palan kembali merasakan hatinya berdebar keras, perasaan tak tenang sekali lagi mencekam perasaannya. Dengan cepat dia bertanya ke arah mana pemuda itu melarikan diri, lalu tanpa membuang waktu lagi segera mengejar pula ke arah yang sama. Siow Ye Aukai yang menjumpai cucu keponakannya begitu terpengaruh oleh perasaan cinta, tentu saja tak tega membiarkan gadis itu menyerempet bahaya seorang diri, dengan cepat dia mengejar pula dari belakang. Sin Sian Siang Su, dua bersaudara Tia semuanya tak mau ketinggalan, serem tak mereka menggerakkan tubuh masing-masing untuk bergerak menuju ke depan. Sumatian Ye U melarikan diri secepat-cepatnya menuju ke depan, tatkala tiba di sebuah bukit, Fajar sudah hampir meningsing, tapi langit masih tetap gelap gulita bagaikan tinta, masih untung sepasang metu Sumatian Ye U mampu melihat dalam kegelapan sehingga dapat mengurangi banyak ancaman bahaya. Tiba di atas puncak bukit yang tak diketahui namanya itu, Sumatian Ye U baru berpaling dan menengok ke bawah, ketika tak nampak manusia iblis penghisap darah menyusul dia baru dapat menghembuskan napas panjang dan duduk di lantai untuk bersemedi. Siapa tahu, baru saja dia berada dalam keadaan lupa diri, mendadak di hadapannya muncul seorang manusia yang berperawakan tinggi besar. Orang itu adalah seorang hwasyo berusia 70 tahunan, rambutnya sudah memutih semua, dia mengenakan pakaian padri yang sudah dekil, kaki kanannya cacat sedang di bawah ketiak kanannya mengembol sebuah tongkat kayu sebagai penyangga. Padri itu muncul dan berdiri dengan begitu saja di hadapan Sumatian Ye U. Ketika menjumpai pemuda itu sedang duduk bersemedi, dia pun tidak mengganggu sebaliknya berdiri di situ bagaikan sebuah patung saja, seakan-akan hendak menunggu sampai Sumatian Ye U. mendusin kembali dari semerinya. Lama kemudian Sumatian Ye U. baru selesai menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan satu kali, semua rasa letih hilang lenyap dan sebagai gantinya dia merasakan tubuhnya menjadi segar bugar kembali. Ketika ia membuka matanya dan melihat ada seorang pemuda tua berdiri di hadapannya, dengan perasaan terkejut segera tegurnya. Siapa kau? Pendeta tua itu tersenyum. Pertanyaan tersebut seharusnya lolaplah yang mengajukan kepadamu, Siow Si Chu siapa namamu? Mau apa datang ke puncak Pek Jin Hang ini? Cepat-cepat Sumatian Ye U bangkit berdiri kemudian setelah memberi hormat katanya. Aku bernama Sumatian Ye U, berhubung lagi dikejar-kejar orang maka tanpa sengaja sampai di sini, harap Kasu dimemaafkan. Hwa Siow Tua itu manggut-manggut. Ehm, kalau dilihat dari mimik wajahmu, lolap memang sudah paham sebagian besar, siapa sih yang sedang mengejarmu. Manusia iblis penghisap darah Pek Jiang Hai. Oh-oh, Hwa Siow Tua itu menjerit kaget, tanpa terasa ia memperhatikan lagi pemuda itu beberapa kejap, lalu terusnya, apakah kau mempunyai sengketa atau perselisihan dengannya? Ye-ah-ah, Bu Ampue telah menghadiahkan sebuah pukulan ketubuhnya. Mendengar pengakuan itu, Si Hwa Siow gegerah mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, Ha-ah-ah, Siow Si Chu pandai bergurau, kau tahu manusia macam apakah? Manusia iblis penghisap darah itu? Kau mampu menghadiahkan sebuah pukulan ketubuhnya? Betul-betul sebuah berita besar yang aneh, apalagi jika kau mampu menghadapinya, mengapa pula mesti melarikan diri? Sebenarnya Sumatian Ye-U ingin menceritakan semua pengalamannya kepada orang ini, tapi dia berpikir lebih jauh, apakah Hwa Siow Tua ini orang jahat atau orang baik pun belum diketahui olehnya, andai kata kisah sejujurnya justru. Mendatangkan kesulitan bagi diri sendiri, bukankah hal ini malah akan membuatnya penasaran berpikir demikian? Maka segera jawabnya. Sebetulnya Bu Ampue baru bisa menghajarnya di saat dia tak siap, begitu berhasil maka aku pun segera melarikan diri. Oh oh rupanya begitu, kalau demikian sih memang tak aneh. Kita sudah berbincang-bincang sekian lama, tapi Bu Ampue belum sempat mengetahui siapa nama gelar Taisu. Haah, haah, lolap adalah lenghong. Oh oh, rupanya lenghong Taisu, sudah lama ku dengar akan nama besarmu, rupanya aku betul-betul punya matu, tak berbiji, harap Taisu sudi memaafkan. Biarpun di mulut dia berkata begini, sebaliknya dalam hati kecilnya dia mengumpat. Kau keledai busuk, anjing gundul, justru pamanwan bisa tewas karena dicelakai oleh kalian manusia-manusia tengik yang munafik. Setelah ku ketahui kau berada di sini, sebentar aku pasti akan menyuruhmu merasakan penderitaan, dengan begini rasa mendongkol dan benciku baru dapat terlampiaskan. Sekalipun di hati kecilnya dia berpikir demikian, namun hal tersebut tak sampai diungkapkan keluar. Lenghong Taisu adalah ketua Go Bi Pei, sejak dia berhasil mengepung Wan Liang di Cia Tiantong dan sebuah kakinya dipapas kutung oleh Wan Liang, sejak itu pula menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin-nya kepada Senghong Taisu, seorang adik seperguruannya, sedang dia sendiri kabur ke Pek Jin-hang dan menutup diri untuk memperdalam ilmu Tachun Heng Hoatkun-nya. Tentu saja dia berbuat demikian dengan harapan bisa turun gunung lagi dan mencari Kithang Kiam Wan Liang untuk membalas sakit hatinya. Tapi dari mana Sumatian Ye U bisa mengetahui tentang Leng Hong Taisu? Rupanya sewaktu Wan Liang terjatuh ke dasar jurang tempoh hari, dalam keadaan tak sadar dia selalu mengigaukan nama orang-orang yang pernah mengerubutinya, termasuk di antaranya nama Leng Hong Taisu, itulah sebabnya Sumatian Ye U dapat mengingatnya hingga sekarang. Kedua orang itu sudah berbincang cukup lama, tapi selama ini Leng Hong Taisu tak pernah merasakan pedang Kithang Kiam yang tersoran di punggung anak muda itu. Dalam pada itu matahari sudah condong ke barat, suasana maghrib mulai menyelimuti puncak Pek Jin-hang. Melihat keadaan cuaca, Leng Hong Taisu segera berkata, sebentar lagi ada tamu yang akan berkunjung, inginkah? Sio Sucu untuk berkenalan dengan teman baru dengan gembira Sumatian Ye U berseru. Empat samudera adalah saudara, lebih banyak seorang teman berarti lebih banyak sebuah jalan. Leng Hong Taisu segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 perkataanmu memang betul. Selama kita hidup di rumah, orang tua lah tulang punggung kita, tapi selama berada di luar rumah, temanlah tulang punggung kita. Bagi orang yang gemar berkelana macam kau makin banyak berteman memang semakin baik. Sekalipun berteman itu penting, memilih teman baik pun merupakan syarat utama, selamanya Bu Ampua berhati-hati dalam memilih teman, sehingga tak sampai dicelakai oleh teman sendiri. Tujuan Sumatian Ye U mengucapkan perkataan itu sudah jelas sekali, yakni hendak menyindir Leng Hong Taisu, sebab musibah yang menimpa Leng Hong Taisu saat ini tak lain karena dia percaya dengan perkataan orang sehingga menjual teman sendiri dan menempuh perjalanan sesat. Sayang sekali Leng Hong Taisu tidak memahami arti lain dibalik perkata tersebut. Tak lama kemudian Fajar telah menyingsing, tiba-tiba dari bawah bukit sana terdengar dua kali pekikan nyaring bergema di angkasa. Leng Hong Taisu tertawa terbahak-bahak. Ahal mereka sudah datang suatu persahabatan memang mengutamakan pegang janji, mereka memang benar-benar manusia yang memegang janji, nyatanya perjanjian yang dibuat sepuluh tahun berselang tidak sampai mereka lupakan. Baru saja selesai ia berkata, dari puncak bukit sana telah meluncur dua bayangan manusia. Mereka bertekuk pinggang di tengah udara lalu dengan gerakan burung manyar terbang di pasir melesat ke atas permukaan dengan enteng, dan tidak menimbulkan suara sedikitpun. Cukup ditinjau dari gerakan tubuh mereka dapat diketahui bahwa ilmu silat yang mereka miliki benar-benar amat hebat. Sekali lagi Leng Hong Taisu tertawa tergelak, ha'ah, 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 Ciong Hyante memang amat. Memegang janji, bila kedatangan kalian tidak kusambut dari jauh, mohon kasu dimemaafkan. Ternyata yang datang adalah seorang kakek dan seorang pemuda. Si kakek berusia 60 tahunan, berjubah hitam, sepatu laras hitam dan bermata tunggal, gerak-geriknya sangat angkuh dan jumawa, sebaliknya pemuda yang datang bersamanya berusia 23, 24 tahunan, beralis tipis, metu sipit, hidung bengkok seperti paruh bektat dan gerak-geriknya cabul. Ketika kakek itu melihat sumatian Yeu, ia lantas menegur pada Leng Hong Taisu. Toa Suhau, apakah ia muridmu? Ha'ah, ha'ah, mari, mari ku perkenalkan kalian semua, dia adalah Ciong Lo Ciam Pue yang disebut orang malaikat sakti bermata tunggal, sedang yang seorang lagi muridnya Ciong Lo Ciam Pue yang disebut harimau berwajah kemalakok Ciu. Kemudian sambil berpaling ke arah dua orang itu ia melanjutkan. Sedang anak muda ini adalah tamuku, Suma Siow Yap. Malaikat sakti bermata tunggal Ciong Ing Huyai memperhatikan sumatian Yeu sekejap, ketika melihat pedang antik yang tersoran di punggung anak muda tersebut ia berseru tertaha. Lote, aku lihat pedangmu seperti amatku kenal, boleh aku tahu apa nama pedangmu itu? Suma Tian Yeu tertegun setelah mendengar pertanyaan itu, tapi ia segera ambil keputusan dan menjawab. Kit Hang Kiam. Malaikat sakti bermata tunggal Ciong Ing Huyai bertiga sama-sama terperanjat, lalu tegurnya dengan wajah tercengang. Kit Hang Kiam apa hubunganmu dengan Wan Li yang dihia adalah suhuku jawab sumatian Yeu seolah-olah. Seorang bocah yang tak tahu urusan. Lengkong Tai Su segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Suaranya amat lengking dan tinggi sehingga membuat seluruh dataran itu bergetar keras. Seusai tertawa dia pun berkata, peristiwa ini benar-benar amat kebetulan, inilah yang dikatakan pepatah kuno sebagai, dicari sampai sepatu jebol tidak ketemu. Akhirnya ditemukan tanpa sengaja, hem, bocah, benarkah Wan Li yang adalah gurumu? Eh, buat apa aku musti berbohong? Bocah keparat seru malaikat sakti bermata tunggal Ciong Ing Wiyai sambil tertawa seram, jalan ke surga tidak kau lalui, jalan menuju ke neraka justru kau hampiri, cepat katakan padaku di mana Wan Li yang sekarang? Dia orang tua telah meninggal, tewas dicelakai seorang perempuan jalan yang tak tahu malu. Sewaktu mengucapkan perkataan itu, sikap sumatian Yew masih tenang-tenang saja, seolah-olah ia tidak sadar seakan-akan tidak mengetahui kalau ketiga orang yang berada di hadapannya berniat jahat terhadap dirinya. Lengkong Taisu menggelengkan kepalanya berulang kali setelah menyaksikan keadaan tersebut, diam-diam pikirnya. Heran, mengapa orang Si Wan itu memilih seorang gentong nasi sebagai muridnya? Berpikir demikian ia segera menegur lagi, benarkah Wan Li yang telah mati? Benar, mengapa sih Taisu bertanya terus? Lengkong Taisu menghela nafas panjang. Ia bukan bersedih hati karena kematian Wan Li yang, melainkan menyesal karena tak mampu membalas dendam atas sakit yang diterimanya dulu, maka ujarnya kemudian. Baiklah kalau begitu, akan kubunuh dirimu, kalau bagaimana mungkin rasa dendam yang sudah terpendam selama ini dapat terlampiaskan. Sepasang matanya berkilat-kilat memancarkan sinar kebencian, selangkah demi selangkah dia mendekati pemuda itu, sikapnya seakan-akan seekor ular berbisa yang siap memagut mangsanya. Pada saat itulah tiba-tiba sehari mau berwajah Kemalakok Chin berseru. Silahkan mundur lo Ciam Pue, untuk membunuh seekor ayam kenapa harus memakai golok penjegal kerbau serahkan saja bocah keparat ini pada Bo Am Pue. Cengkong Taiso tertawa dan manggut-manggut, katanya, kalau begitu silakan keponakan mewakiliku, cuma ingat, jangan sampai ia terbunuh. Oh oh, itu mah Bo Am Pue sudah tahu jawab harimau berwajah Kemalakok Chin sambil tertawa angkul. Ia langsung menerjang ke hadapan Sumatian Yeu dan meloloskan sebatang senjata penggaris baja, kemudian bentaknya sinis. Bocah keparat cabut keluar pedangmu. Melihat senjata lawan. Sumatian Yeu segera tertegun, sebab senjata penggaris adalah tandingan dari pedang, betapapun tajamnya sebatang pedang, bila sudah bertemu dengan senjata begini niscaya akan patah. Mengetahui akan alasan tersebut Sumatian Yeu tidak meloloskan pedangnya, katanya kemudian sambil tersenyum. Pedangku ini adalah pedang larisan mendiang guruku, bila keadaan tidak amat mendesak, aku rasa lebih baik kulayani dirimu dengan tangan kosong saja. Mendengar perkataan ini, si Harimau berwajah Kemalakok Chin salah mengira bahwa perkataan ini diartikan menghina atau memandang rendah dirinya, dengan gusar ia membentak. Bocah keparat, apa sih yang kau andalkan hingga berani memandang hinah to ayamu, aku tidak percaya kalau kau punya tiga kepala enam lengan. Sambil menerjang ke depan dia langsung membacok Sumatian Yeu dengan jurus menyembah kepada pintu langit. Sumatian Yeu tak ingin terlalu menonjolkan diri, apalagi masih ada dua orang musuh yang mengincar dari sisi arna, ia tahu bila sikapnya terlalu jumawa, hal ini bisa memancing datangnya bencana, oleh karena itu ia berkelit ke samping menghindari serangan itu. Serungguhnya dalam serangannya ini si Harimau berwajah Kemalakok Ciu hanya bermaksud mencoba kemampuan lawan, ia menjadi bergembira hati setelah menyaksikan gerak-gerik lawannya yang terlalu lamban, cepat-cepat ia melancarkan sapuan lagi dengan jurus angin berpusing menyapu salju. Tergopoh-gopoh Sumatian Yeu berkelit kembali, lalu teriaknya. Kau benar-benar ingin bertarung? Aku mengira kau cuma mau main-main saja. Harimau berwajah Kemalakok Citu tertawa seram. Bocah keparat, Kamatian sudah di depan matu masih berbicara senaknya, lihatlah nanti to'aya akan membacok lengan kirimu sampai kutung. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut Sumatian Yeu merasakan datangnya serangan yang membacok bahunya. Diam-diam pemuda itu tertawa dingin, ditunggunya sampai senjata lawan tinggal satu di padari sisi bahunya, tiba-tiba ia membungkukan badan lalu dari arah bawah ia sodok lambung lawan keras-keras. Bluuk! Sodokan Sumatian Yeu bersarang telak di lambung Kok Ciu. Pemuda itu berniat merecoki musuhnya, maka ia hanya menggunakan tenaganya sebesar dua bagian saja. Kok Ciu yang terkena pukulan segera merasakan perutnya sakit, untung saja tenaga dalamnya cukup sempurna sehingga dia masih bisa mempertahankan diri. Tapi dengan terjadinya peristiwa ini meledeklah amarah si Harimau berwajah Kemala itu. Sambil meraung ia putar senjatanya kencang-kencang lalu secara beruntun melancarkan tiga buah pukulan. Sumatian Yeu mengeluarkan ilmu langkah delapan mabuk untuk menghindar dari serangan-serangan musuhnya, sikap pura-puranya ini diperankan dengan amat baik, sehingga Lengkong Taisu maupun Malaikat Bermata Tunggal berhasil dikelabui habis-habisan. Kalau Lengkong Taisu mengira sumatian Yeu seorang jagoan lemah yang tak berkepandaian maka berbeda pendapat dengan si Harimau berwajah Kemala Kok Ciu, setelah beberapa kali serangannya hampir mengenai lawan selalu dapat dihindari secara manis dan tepat, makin bertarung ia semakin terkejut sehingga akhirnya ia membentak keras. Bocah keparat, rupanya kau berlagak bloon, kalau seorang lelaki sejati tunjukkan semua kepanianmu. Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak, ha 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 ha, ha ha, kau terlalu sungkan, bila saudara kok selalu mengalah padaku buat apa kira musti melanjutkan pertarungan ini? Harimau berwajah Kemala Kok Ciu membentak nyaring ia melompat ke depan lalu senjatanya diayunkan ke tubuh sumatian Yeu berulang-ulang dengan jurus berlaksa bunga pada mekar. Keparat busuk aku akan beradu jiwa denganmu, pokoknya kalau hari ini kau tidak, mampus akulah yang mati teriaknya penuh emosi. Tiba-tiba sumatian Yeu menemukan titik kelemahan pada serangan lawannya, ia segera tertawa nyaring, tubuhnya segera menerjang kebalik kabut senjata lawan, lalu secara telak menghantam dada musuh. Kasihan si Harimau berwajah Kemala, belum sempat ia melihat bayangan musuh, dadanya sudah terasa sakit sekali, bagaikan tertindih batu besar, menyusul kemudian darah kental muntah dari bibirnya, wajahnya berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, kemudian setelah mundur beberapa langkah dengan sempoyongan ia terjatuh ke atas tanah dan tak sanggup merangkak bangun lagi. Biar mimpi pun malaikat sakti bermata tunggal Tiong Inghwye tidak menyangka kalau murid kesayangannya dapat menderita kekalahan secara tragis di tangan seorang bocah muda yang masih berbau tetek, melihat muridnya terluka parah, meledaklah amarahnya, tanpa memperdulikan keadaan muridnya, ia berpekik nyaring dan melompat ke hadapan sumatian Yeu, lalu sebuah pukulan yang mahadashiat disodokan ketubuh lawan. Dengan langkah Ciong Tiong Lompoh, sumatian Yeu membalikan badannya kemudian melenyapkan diri dari hadapan lawannya. Menyaksikan Tiong Inghwye sudah melancarkan serangannya, cepat-cepat lengkong tai su berseru menjegahnya. Tiong Hyante, Tunggu dulu, biar aku yang membereskan bajingan ini, aku lihat luka yang diderita muridmu cukup parah, kau harus segera merawatnya. Malaikat sakti bermata Tunggal Tiong Inghwye segera meninggalkan lawannya lalu menghampiri harimau berwajah kemala dan mengobati lukanya. Dalam pada itu lengkong tai su telah menyerobot maju ke hadapan sumatian Yeu. Sambil menunjuk ke arah kaki lengkong tai su yang cacat sumatian Yeu berkata, tai su sekali bersalah jangan kau ulangi kesalahan tersebut, sekalipun mempunyai dendam sakit hati sedalam lautan dengan buruku, toh orangnya sudah mati, sepantasnya bila budi dan dendam pun ikut dikubur bersama kematiannya, masa kau membenci orang yang sudah mati? Lengkong tai su tertawa dingin. Dendam sakit hati ini ibaratnya yang tak terukur dalamnya, biarpun aku dapat menggali keluar jenasahnya dan seribu kali membacok tubuhnya pun sakit hati ini belum dapat terlampiaskan, setelan kau menampilkan diri mewakili dirinya hari ini, terpaksa aku pun akan melampiaskan dendamku itu kepadamu. Melihat kekerasan kepala lawannya, sumatian Yeu hanya bisa menghela nafas panjang, ujarnya kemudian. Bila murid kau beragama keji semua seperti kau, entah bagaimana jadinya dunia ini jelek-jelek tai su pernah terhitung seorang ketua dari suatu perguruan besar di masa lalu, sepantasnya bila kau memandang tawar semua budi dan dendam yang ada di dunia ini, jangan lagi keikut sertaanmu dalam menumpas seorang pendekar besar sudah merupakan suatu kesalahan, kini kau pun enggan melepaskan orang yang telah meninggal, kemana kau letakkan perasaanmu. Tak usah ngebacot terus pentak lengkok tai su penuh amarah, dengan menghimpun tenaga dalam sebesar tujuh bagian ia lancarkan sebuah pukulan dasyat ketubuh sumatian Yeu. Menjumpai keadaan demikian sumatian Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali. Ia segera menghimpun pula tenaga dalamnya dan melepaskan sebuah pukulan dengan gabungan tenaga bus yang sinkeng dan cilenggoan simhoat. Belaam. Suatu ledakan yang amat dasyat bergema memecahkan keheningan, bersamaan dengan terjadinya benturan tersebut, desingan angin puyuk berhamburan kemana-mana. Lengkong tai su memang amat hebat, di tengah hembusan angin yang memacar kemana-mana itu ia justru mendesak sumatian Yeu dan melepaskan serangkaian pukulan dengan ilmu tatmohu akim hasil ciptaannya belum lama berselang. Sumatian Yeu sangat terkejut, ia tak berani beraya lagi dan segera melancarkan serangan balasan dengan ilmu delapan jurus pembunuh naga, Tai Ong Tu Leong Patsi. Dalam pada itu, malaikat sakti bermata tunggal telah selesai mengobati harimau berwajah kemala, melihat lengkong tai su telah bertarung sengit, apalagi menjumpai gerak-gerik sumatian Yeu yang gagah perkasa, diam-diam ia mulai menguapirkan keselamatan dari rekannya. Karena itu secara diam-diam ia mempersiapkan tiga batang jarum BW Hoa Chiam yang amat beracun dan siap dilancarkan ke arah lawan. Begitu sumatian Yeu mengeluarkan ilmu Tai Ching Tu Leong Patsi, segera terlihat betapa dasyatnya ilmu pukulan ajaran Put Go Chu ini, Lengkong Tai Su segera merasakan dari arah delapan penjuru muncul angin pukulan dan bayangan serangan dari lawannya. Sungguhnya Lengkong Tai Su bukan manusia sembarangan, ia dapat memimpin Go Bi Pei paling tidak mesti memiliki ilmu silat simpanan yang tangguh, kekalahan yang dideritanya sekarang tak lain karena ia tak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika seseorang sudah berada dalam keadaan demikian, berarti ia sudah memasuki dari awal perbuatan dosa, karena manusia demikian ini paling gampang tertipu dan masuk perangkap. Sejak kakinya cacap di puncak Chia Tian Hong, pendeta ini melalu menyembunyikan diri di puncak Chia Tian Hong untuk mendalami ilmu pukulan Tatho Amokunnya, sepuluh tahun bagaikan sehari, Lengkong Tai Su tak pernah malas melatih ilmunya. Tak heran kalau ilmu itu benar-benar mengerikan setelah dipergunakan olehnya hanya sayapnya ia menderita cacat di kaki, sehingga gerak geriknya kurang leluasa, ditambah lagi lengan kirinya harus memegang tongkat penyangga badan, kesemuanya ini membuat gerak geriknya kurang leluasa dan lamban. Itulah sebabnya sejak awal pertarungan Sumatian Yeullah berada di posisi atas angin. Dalam pada itu, malaikat sakti bermata tunggal Chiong Inghui telah membopong si harimau berwajah kemalakok Chiu ke sisi arna, kemudian ia menghampiri arna pertarungan dan mengikuti jalannya pertarungan tersebut dengan seksama. Mendadak terdengar Lengkong Tai Su berpekek nyaring, telapak tangan dan tongkatnya dipergunakan bersama-sama, agaknya ia hendak mempergunakan segenap kemampuannya untuk beradu jiwa dengan lawan. Sumatian Yeu segera berkata dengan hambar, Tai Su, kemampuanmu tidak lebih hanya begini-begini. Saja, sebelum terlambat kuancurkan kepadamu untuk tahu diri. Sewaktu mengecapkan perkataan tersebut, ia berhasil menangkap tongkat Lengkong Tai Su dan memandangnya dengan wajah sinis. Seketika itu juga Lengkong Tai Su kehilangan keseimbangannya, dalam keadaan demikian asal sumatian Yeu membetot, kemudian mendorong tongkat itu Niscaiya Lengkong Tai Su akan kehilangan keseimbangan badannya dan terjungkal ke atas tanah. Tiba-tiba si malaikat sakti bermata tunggal Cheong Inghuiye membentak keras. Bocah keparat, lihat senjata rahasia. Bersama dengan ayunan tangannya, tiga batang jarum Wee Hoa Chiam menyambar ke depan dan mengancam tubuh bagian atas, tengah dan bawah sumadan Yeu. Sumatian Yeu sama sekali tak menyangka kalau Cheong Inghuiye bakal melakukan seragapan secara tiba-tiba, ia jadi tertegun setelah mendengar bentakan tersebut, tahu-tahu titik cahaya tajam telah menyambar di hadapannya. Untung saja Sumatian Yeu tidak gugup dalam menghadapi situasi demikian, cepat-cepat ia dorong tangan kanannya ke muka lalu mundur dua langkah ke belakang, nyaris ia termakan seragapan maut tersebut. Siapa tahu di saat Sumatian Yeu belum sempat berdiri tegak, Lengkong Tai Su telah membentak keras lalu melontarkan tongkatnya ke arah pemuda tersebut. Tak terlukiskan kagetnya Sumatian Yeu menghadapi situasi yang demikian, cepat-cepat dia merubah gerakan tubuhnya, lalu melejit ke udara dan menyambut lemparan tongkat tersebut. Bagaimana diketahui Lengkong Tai Su memiliki tenaga dalam yang sempurna, sudah barang tentu lemparannya tadi disertai tenaga dalam yang kuat, akibatnya sewaktu menyambut tongkat tadi pemuda tersebut merasakan pergelangan tangannya menjadi kesemutan, sedang tubuhnya ikut tergetar mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan. Malaikat Sakti Bermata Tunggal Ciong Inghui memang seorang manusia yang amat licik, melihat ada kesempatan yang amat bagus ia segera menerobos ke muka serta melancarkan sebuah pukulan yang mahadasyat ke muka. Ancaman bahaya yang berulang kali dialami Sumatian Yeu membuat pertahannya kocar kacir dan napasnya tersengkal-sengkal, tak bisa dibendung lagi tubuhnya mundur terus berulang kali, mundar punya mundur akhirnya dia tidak menyadari kalau tubuhnya telah berada di sisi jurang, bila ia mundur selangkah lagi niscaya badannya akan terjerumus ke dalam jurang tersebut. Kesempatan yang demikian baiknya ini tentu saja tak akan sia-siakan oleh siapapun, Leng Kong Tai Su segera melompat ke depan pemuda itu dan mendesaknya lebih jauh, sedang malaikat Sakti Bermata Tunggal Ciong Inghui mendesak datang dari sebelah kiri. Posisi Sumatian Yeu saat ini benar-benar amat kritis, menghadapi desakan lawan yang datang dari muka dan terhadang jurang yang amat dalam, membuat pemuda itu gugut dan panik. Tiba-tiba malaikat Sakti Bermata Tunggal Ciong Inghui tertawa dingin dan berkata, Bocah keparat, segera kau loloskan pedang kit hang kiam yang kau gembol itu, lalu lompat turun diri sini, dengan tenaga dalam yang kau miliki. Aku percaya kau masih bisa lolos dari kematian. Tapi kalau kau berani mengatakan kata tidak, HMM. Mendadak Sumatian Yeu berpekik nyaring dengan menghimpun tenaganya sebesar 10 bagian yang membentak nyaring. Kau jangan bermimpi di siang bolong. Bersamaan dengan bentakan itu, sepasang tangan dilontarkan ke depan, seketika itu juga muncul dua gulung angin pukulan yang mahadasyat seperti amukan angin puyul langsung menggulung ketubuh Ciong Inghui Ye. Kong Tai Su menarik napas dingin menyaksikan kejadian tersebut, jeritnya kaget. Ciong Hyante cepat kabur. Bersamaan waktunya ia melepaskan sebuah pukulan yang mahadasyat dari sisi arna, dengan maksud untuk mengurangi daya pengaruh dari tenaga pukulan lawan yang mempergunakan ilmu bus yang sin kang itu. Di pihak lain malaikat sakti bermata Tunggal Ciong Inghuiye pun tidak berpeluk tangan belaka. Dengan menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya dia sambut datangnya ancaman tersebut dengan ayunan tangannya. Sebagaimana diketahui, ketiga orang ini merupakan jago-jago yang tangguh dalam dunia persilatan dewasa ini, boleh dibilang semua memiliki ilmu silat yang amat tangguh, bisa dibayangkan bagaimana dasyatnya suara ledakan yang timbul akibat bertemunya tiga kekuatan tersebut. Belaam. Akibat dari ledakan yang amat keras itu, tiga gulung desingan angin dasyat itu memancar keempat penjuru, sedang sumatian Yew berasa baru seolah-olah bergetar keras. Dalam terkejutnya lengkong Taisu segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan secepat anak panah yang terlepas dari busurnya ia melompat dari arna. Malaikat sakti bermata Tunggal Ciong Inghuiye pun tidak tinggal diam, secepat kilat ia mundur pula ke belakang. Di saat kedua orang itu berlompatan ke belakang daya ledakan nyaring sekali lagi bergemuruh di udara diikuti pula jeritan kaget yang makin lama semakin menjauh dan semakin lemah, sebelum akhirnya lenyap lama sekali. Lama, lama sekali akhirnya debu pun membuyar dan langit pun bersih kembali. Leng Leong Taisu tidak menjumpai bayangan sumatian Yew, sedang tempat di mana pemuda itu berdiri tadi sudah tenggelam dan lenyap dari pandangan mata. Leng Kong Taisu segera menghela nafas panjang, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, demikian pula dengan si malaikat sakti bermata Tunggal Ciong Inghuiye, dalam waktu yang singkat di seluruh arna hanya dipenuhi gelak tertawa yang panjang. Selang beberapa saat kemudian Leng Kong Taisu berkata, takdir, takdir, bocah keparat itu memang sudah ditakdirkan harus mati demikian, hee, hee, aku pun tak usah repot-repot lagi membuang tenaga, cuma sayang. Apanya yang disayangkan tanya malaikat sakti bermata Tunggal Ciong Inghuiye. Sayang kita tak dapat menyaksikan dengan mati kepala sendiri bagaimana si keparat cilik itu merasakan siksaan yang paling hebat, ai, ai tentu merupakan tontonan yang mengasihkan, sayang. Dengan wajah masih tidak mengerti, malaikat sakti bermata Tunggal Ciong Inghuiye bertanya lagi. Siksaan yang paling keji apa maksudmu Leng Kong Taisu tertawa seram? Kau tahu apa nama jurang yang berada di belakang bukit sana? Malaikat sakti bermata Tunggal Ciong Inghuiye menggelengkan kepala berulang kali lalu menjawab. Aku tidak tahu, tolong berilah keterangan sejelasnya kau pernah mendengar tentang lembah Put Pui Kok. Lembah tidak kembali, yang namanya termasuhur dalam dunia persilatan. Aha, Put Pui Kok, hee, eh. Selesai mengucapkan kata tersebut si malaikat sakti bermata Tunggal Ciong Inghuiye tertawa seram tiada hentinya. Hal ini menunjukkan betapa gembiranya perasaan si iblis tua tersebut. Leng Kong Taisu tak dapat menahan raga gembiranya pula, ia juga tertawa terbahak-bahak sambil katanya. Inilah pembalasan yang harus dirasakan oleh ahli waris Wanliang, Aku benar-benar puas. Memang patut disayangkan, bila kita dapat menyaksikan dengan matuk kepala sendiri kematian bocah keparat itu, aku baru benar-benar gembira sekali kata malaikat sakti bermata Tunggal Ciong Inghuiye sambil menghela napas panjang. Baru selesai iblis itu berbicara, tiba-tiba terdengar dengusan dingin daudara. Kedua orang itu merasa amat terkejut, tanpa terasa leng Kong Taisu mementak gusar. Siapa? Tiba-tiba dari ujung bukit sana muncul dua orang kakek yang berwajah ketolol-tololan. Begitu mengetahui pendatang itu adalah sepasang kakek bodoh dari bukit umusan, Leng Kong Taisu merasakan tubuhnya bergetar keras raya berpekek di hati. Malaikat sakti bermata Tunggal Ciong Inghuiye turut terkesiap dibuatnya, tapi segera bentaknya. Ada urusan apa kalian datang kemari? Sekilas perubahan muncul di atas wajah Toa Gi Siu Hong Siang yang dingin bagaikan es itu, tiba-tiba ujarnya sambil membentak. Ayo kembalikan seorang sumatian Yew kepada kubocah keparat itu sudah sepantasnya menerima kematian. Apalagi toh bukan aku yang mencelakainya, masa kau menyalahkan aku sekarang ujar Leng Kong Taisu hambar. Dengan suara yang dingin dan kaku kembali Toa Gi Siu Hong Siang membentak. Ayo cepat kembalikan seorang sumatian Yew kepada aku. Selama ini Toa Gi Siu Hong Siang ialah orang tokoh yang suka bergurau, akan tetapi saat ini wajahnya amat serius serta diliputi hawa napsu membunuh yang amat mengerikan. Setiap ucapannya diutarakan dengan suara dalam dan tegas. Leng Kong Taisu segera tertawa seram, bagaimana kera mengembalikannya? Seorang di antara kalian harus membayar dengan nyawa. Selama ini malaikat sakti bermata tunggal Cheong Ing Hwi hanya pernah mendengar nama besar Wusan Siang Gi, tapi belum pernah mengetahui sampai di manakah ilmu silat yang dimiliki mereka. Ketika mendengar ucapan Toa Gi Siu Hong Siang ia segera tertawa seram. Hei, si tolol tua memangnya kau juga sudah bosan hidup? Selesai berkata ia menerjang ke hadapan Toa Gi Siu, lalu dengan jurus bocah dewa menunjuk jalan, secepat kilat ia membacok jalan darah di aki kean hiat di tubuh Toa Gi Siu. Biarpun ia cepat ternyata Toa Gi Siu Hong Siang lebih cepat daripada gerakan tubuhnya, tampak tubuhnya. Berkelebat ke depan dan pergelangan tangan si malaikat sakti bermata tunggal telah dicengkeramnya keras-keras. Kontan saja si malaikat sakti bermata tunggal menjerit kesakitan bagaikan ayam yang mau disembelih, peluh sebesar kacang kedelai membasahi seluruh jidat orang itu. Sementara itu Toa Gi Siu Hong Siang telah berkata lagi dengan suara yang dingin bagaikan es. Kau telah mencelakai sumatian Ye U, biar ada sepuluh orang Ciong Ing Huye pun belum tentu bisa menggantinya, bila hari ini tidak ku beri pelajaran yang setimpal, rasanya semua perasaan dendamku belum terlampiaskan keluar. Dengan sekuat tenaga ia menggencat pergelangan tangan lawan, kasihan Ciong Ing Huye yang telah lanjut usia itu, ia segera melolong menjerit kesakitan. Toa Gi Siu Hong segera berpaling ke arah lengkong tai susraya ujarnya pula. Hei, keledai gundul yang berjiwa buaya, bukankah kau gemar melihat siksaan-siksaan yang keji semacam ini? Nah sekarang nikmatilah sepuas hatimu, agar segala napsumu dapat terlampiaskan. Sesungguhnya lengkong tai su cukup mengetahui akan kehebatan sepasang kakek bodoh dari bukit umusan, namun setelah mengetahui rekannya menjumpai kesulitan, sudah barang tentu ia tak dapat berpeluk tangan belaka. Tiba-tiba ia menerjang ke depan sambil melepaskan sebuah sodokan ke arah tubuh Toa Gi Siu. Kakek bodoh kedua Hong Bong mandengus dingin, ia mengebaskan pula ujung bajunya ke depan, segulung angin puyuh yang amat keras segera memunahkan angin pukulan lengkong tai su hingga lenyap tak berbekas. Akibat dari sapuan tersebut lengkong tai su segera terpental hingga mundur beberapa langkah. Dalam pada itu harimau berwajah kemalai yang roboh tak sadarkan diri terbangun oleh jeritan gurunya, ketika menjumpai gurunya sedang disiksa olah kakek yang tak dikenal, hawa amarahnya segera berkobar, bentaknya keras-keras. Setan tua, lepaskan tanganmu. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, ia menyerbu ke muka secara kalap. Toa Gi Siu Hong Siang semakin gusar, ia menghimpun tenaga dalamnya ke dalam telapak kiri, ketika melihat kedatangan lawan, menanti Kok Ciu sudah menerjang tiba seperti anjing gila, tenaga pukulannya segera dilontarkan ke depan. WS. Bagaikan menerjang di atas sesatu apis baja yang sangat kuat, harimau berwajah kemalai Kok Ciu menengus tertahan, kemudian roboh terjengkang ke atas tanah dan jatuh tak sadarkan diri. Lengkong tai su menjadi sangat panik setelah menyakitkan semua adegan tersebut. Dia tahu sepasang kakek bodoh dari Wu San adalah pendekar yang termasyur karena kewelas asihannya, semenjak terjun ke dunia persilatan sampai kini belum pernah membunuh orang atau menyiksa seseorang, tapi kini hari ini ia telah melakukan berbagai perbuatan yang luar biasa, hal mana menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tak beres. Maka secara diam-diam dia memungut tongkatnya dari atas tanah, kemudian melejit ke udara dan melarikan diri dari tempat itu. Sebenarnya Ji Gi Siu Hong Bong hendak mengejar, tapi Toa Gi Siu Hong Siang segera memberi tanda kepadanya, maka ujarnya kemudian. Apakah kita akan biarkan keledai gundul itu kabur dengan begitu saja? Akhirnya manusia semacam dia pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, apa gunanya kita mesti memusuhi seluruh perguruan Go Bi Pei kata Toa Gi Siu. Wah, kalau begitu terlalu keenakan si keledai gundul itu, bagaimana dengan manusia si Chiong ini? Pelan-pelan Toa Gi Siu Hong Siang melepaskan cengkeramannya, kasihan si malaikat sakti bermata tunggal Cheong Inghue yang namanya amat menggetarkan tujuh provinsi di utara itu, ia segera roboh ke atas tanah dengan wajah penuh penderitaan. Toa Gi Siu Hong Siang segera mendengus dingin. HMM, taknyanakah seorang tokoh yang termasyur dalam dunia persilatan, ternyata menggunakan care yang rendah dan licik untuk menghadapi seorang pemuda yang masih ingusan, hari ini aku banyak memberi sedikit pelajaran untukmu, tapi bila sampai terjatuh ke tanganku lagi, nanti akan ku cabut selembar nyawa anjingmu. Malaikat sakti bermata tunggal Cheong Inghue tidak berkata sepatah katapun, ia merasakan pergelangan tangannya amat sakit bagaikan disayat-sayat dengan pisau, sehingga tak sedikit kekuatan pun yang dapat dipergunakan lagi, hal ini membuatnya amat terperanjat, disangkainya Toa Gi Siu Hong Siang telah mencenderai dirinya. Dalam sekilas pandangan saja Toa Gi Siu Hong Siang dapat menebak suara hatinya, katanya kemudian sambil tertawa tergelak. Kau tak usah khawatir, aku tak pernah mencederai orang secara licik dan munafik, sebentar lagi kau akan pulih lagi seperti biasa, Aku hanya berharap gunakanlah rasa sakit yang kau derita sekarang sebagai suatu pelajaran, sehingga kau dapat kembali ke jalan yang benar. Seusai berkata, bersama Gi Gi Siu Hong Bong ia segera berlalu dari situ, sekejap metuk kemudian bayangan tubuhnya telah lenyap di balik bukit sana. Memandang bayangan tubuh kedua orang itu dengan pancaran sinar kebencian, malaikat sakti bermata tunggal Cheong Ing Huye menggertak gigi sambil bergumam. Suatu ketika aku akan membuat kalian menderita merasakan sakit yang lebih keji baru kemudian akanku bunuh secara pelan-pelan agar kalian merasakan penderitaan. Sumatian Ye U merasa kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang ketika terjatuh dari puncak bukit Pek Jin Hong, tahu-tahu ia sudah roboh tak sadarkan diri. Entah beberapa saat telah lewat. Ketika sadar kembali dari pingsannya, langit sudah gelap, sekeliling tubuhnya dicekam kegelapan yang amat pekat, dia hanya merasa sedang berbaring di atas tanah berumput, suasana di sekeliling situ amat hening, sehingga suara angin pun tak kedengaran. Ia tahu sekarang bahwa dirinfa sudah berada di dasar jurang setelah terjatuh dari puncak bukit tadi. Ia mencoba bangkit dari tumpukan rumput, anehnya ia tak merasa kesakitan. Ketika jari tangannya digigit terasa saku pula, ini menandakan kalau ia belum mati. Maka dengan mengandalkan ketajaman matanya ia mulai berjalan menelusuri kegelapan. Mendadak. Setitik bayangan hitam muncul di depan matu dan bayangan itu pelan-pelan bergerak menghampirinya. Gerakan itu amat lambat, lambat sekali. Mungkin kah hular. Sumatian Yeu mulai berpikir. Maka ia pun menghentikan langkahnya, aneh, ternyata bayangan hitam itu pun berhenti. Tanpa terasa bulu romanya pada bangun berdiri, tapi terdorong oleh rasa ingin tahunya, kembali ia maju selangkah. Bayangan hitam itu pun turut maju, hanya kali ini ia tidak berhenti lagi, melainkan meneruskan langkahnya menghampirinya. Dengan perasaan tegang dan panik, Sumatian Yeu segera menggunggam peredangnya lalu bersiap-siap seakan-akan menghadapi musuh yang tangguh. Akhirnya titik hitam itu mulai memasuki jarak pandangan matanya, ternyata dugaannya keliru, ternyata bukan seperti seekor ular yang diduganya, melainkan seekor ayam alas. Sumatian Yeu menghembuskan napas lega, membayangkan sikap tegang yang barusan dialaminya tadi ia jadi geli sendiri. Pelan-pelan ia maju menghampirinya, sudah barang tentu ia tak usah merasa takut terhadap seekor ayam alas. Siapa tahu baru saja Sumatian Yeu berjalan lima langkah, mendada ayam alas itu mementangkan sayapnya dan menerjang ketubuhnya. Menanti Sumatian Yeu sadar akan datangnya bahaya, tahu tabung ayam alas itu sudah berada di atas kepalanya, sehingga terpaksa ia harus cepat-cepat menjatuhkan diri bertiarap. Bersamaan dengan mendesinnya angin tajam, tiba-tiba kepalanya terasa amat sakit, tahu-tahu ikat kepalanya sudah tersambar ayam alas itu hingga sobek, masih untung hanya beberapa lembar rambutnya yang ikut rontok. Coba kalau kulit kepalanya yang tersambar niscaya akan muncul sebuah lubang besar di sana. Sumatian Yeu merasa mendongkol bercampur geli, ia tak menyangka kalau seekor ayam alas pun mempunyai kemampuan yang begitu hebat, dalam keadaan demikian timbul lagi sifat kekanak-kanakannya, serta merta ia membalikan badannya, di mana ayam alas itu masih berdiri sambil berkotek. Tiba-tiba Sumatian Yeu merasa perutnya amat lapar, pikirnya kemudian. Mengapa tidak ku tangkap saja ayam alas sebagai penangsal perutku yang lapar, tentu enak sekali rasanya. Dengan berhati-hati sekali ia mendekati ayam alas itu. Mendada ayam alas itu kembali berkotek, kemudian sambil mementangkan sayapnya ia menerjang Sumatian Yeu lagi. Kali ini Sumatian Yeu telah membuat persiapan yang cukup matang, begitu si ayam melompat ke atas kepalanya, ia segera merendahkan kepalanya serta menyambar kaki ayam tersebut. Ketika kakinya tertangkap pemuda itu, si ayam segera menundukkan kepalanya dan mematuk pergelangan tangan Sumatian Yeu sehingga terluka karena kesakitan, terpaksa pemuda itu melepaskan ayam tersebut. Melihat patukannya mendatangkan hasil, sekali lagi si ayam alas itu mementafkan sayapnya sambil menerkam orang, kali ini ia siap mematuk sepasang metu Sumatian Yeu. Tak terlukiskan amarah Sumatian Yeu menghadapi kejadian ini, pedangnya segera diloloskan dan di antara berkelebatnya cahaya biru mendadak terdengar ayam alas itu berpekek kesakitan, Tau-tau kepalanya terpapas potong jadi dua dan mati seketika. Sumatian Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil gumamnya. Kalau cuma membunuh seekor ayam pun aku harus mengeluarkan tenaga sebesar ini, mana mungkin aku bisa menduduki kursi utama di dalam dunia persilatan. Dipungutnya bangkai ayam itu, lalu ia membuat api unggun untuk memanggang ayam tadi. Tiba-tiba, dari kejauhan sana terdengar suara orang yang merdu, kuur, kuur, ahoa, ahoa. Dari dasar jurang bisa muncul seorang manusia pun sudah terhitung merupakan kejadian yang aneh, apalagi yang muncul seorang wanita, tanpa terasa Sumatian Yeu mengalihkan pandangannya ke arah datangnya suara tadi, tak lama kemudian muncul sebatang obor yang makin lama semakin mendekati ke arahnya. Ketika diamatinya dengan seksama ternyata orang itu adalah seorang gadis muda yang memegang sebatang obor sambil berjalan mendekat, nona itu tidak hentinya bersuara ahoa hoa hoa. Sumatian Yeu sengaja mendehem, tampaknya gadis itu sangat terkejut ketika menjumpai Sumatian Yeu, ia pun berseru tertahan sambil menegur. Siapakah kau? Nona, aku sedang tersesat sahut Sumatian Yeu cepat. Tersesat dengusi Nona sambil mendekati. HMM, kau lagi ngacobelo, lembah ini terpencih. Satu lagi pula empat penjuru dikelilingi bukit yang terjal. Bagaimana caramu masuk sampai di sini? Ayo jawab sejujurnya, jangan sampai terjadi kesalahpahamam di antara kita. Cepat-cepat Sumatian Yeu menjura sambil berkata lagi, aku benar-benar terjatuh dari puncak bukit sana, harap. Nona jangan mentertawakan. Mendengar perkataan tersebut si Nona tertawa cekikikan. Ucapanmu lebih-lebih ngaco, mana mungkin ada orang dapat hidup setelah terjatuh dari puncak Pek Ching Hong, jangan lagi manusia, batu cadas yang amat keras pun akan hancur lebur, kau jangan mengigau di siang bolong. Sambil tertawa Sumatian Yeu menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya kemudian. Nona, mau percaya atau tidak terserah, yang pasti persoalan ini toh tak perlu diperdebatkan lagi. Tiba-tiba si Nona melihat bangkai ayam yang berada di bawah kaki Sumatian Yeu, dengan wajah berubah ia segera menjerit kaget. AHA, kau kah yang membunuh HAHOA? Sumatian Yeu tertegun, lalu sambil menunjuk bangkai ayam itu sambil berkata keheranan. Apa, kau bilang Nona ini kah HAHOA jadi AHOA adalah ayam alas ini? Dia adalah HAHOA, bentak Nona itu dengan penuh amarah, sedang matanya melorot besar, kau bajingan tengik, aku akan beradu jiwa denganmu. Lantas dia mengayunkan tinjunya dan menghantam tubuh Sumatian Yeu. EEEI tunggu dulu, sambil berkelit Sumatian Yeu menggoyangkan tangannya berulang kali. Jangan menyerang dulu Nona, kalau memang ada persoalan mari kita bicarakan secara baik-baik. Si Nona menerjang lebih jauh sambil melepaskan pukulannya, bentaknya keras. Aku tak mau tahu, pokoknya kau harus mengganti nyawa ayam alas itu. Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak. Haha, haha, apa sih artinya seekor ayam malas masa aku harus mengganti dengan nyawaku, memangnya kau anggap payawaku lebih tak berharga dari ayam itu. Setelah beberapa terjangannya mengalami kegagalan, Nona itu marah benar, hingga gemetar keras seluruh tubuhnya, cepat-cepat dia membuang obornya ke atas tanah lalu mengeluarkan sebatang anak panah pendek dan dilontarkan ke udara. Diiringi suara desingan yang tajam, panah itu melesat ke udara dan menimbulkan suara desingan yang amat keras. Setelah melepaskan panah tadi Si Nona melancarkan serangan berantai, angin pukulan yang menderu-deru seketika menyelimuti angkasa. Sumatian Yeu terkejut sekali melihat ancaman tersebut, segera pikirnya. Hebat sekali tenaga dalam yang dimiliki perempuan ini, tak kusangka dengan usianya yang begini muda ia memiliki kepandayan yang sehebat ini. Dengan mengembangkan ilmu langkah Ciyok Tiong Luanpoh pemuda itu berkelit ke samping, kemudian dengan matu yang jeli ia periksa di sekeliling tempat itu, sebab dari kemunculan Si Nona yang amat mendadak itu, serta tindakannya melepaskan panah bersuara, menunjukkan bahwa di belakang Nona ini masih banyak jago-jago yang hebat. Apa yang diduganya memang benar, mendadak terdengar dua pekikan aneh dari tempat kejauhan sana. Suara itu amat keras dan nyaring, hal ini menunjukkan bahwa tenaga dalam mereka amat sempurna. Sementara pekikan masih menggema di udara, tiba-tiba Sumatian Yeu menyaksikan ada dua bayangan manusia meluncur datang secepat kilat.